Oke Oke Oh, hai Hai, gak ngeliat lu disitu Iya, iya Kembali lagi di Nongkitron aka Daniel Satrio Dan kalau kalian adalah penonton setia Kalian bakal mungkin menyadari Apa yang berbeda Dari set Apa ini pantas di bilang set Gue dulu aslinya bikin Frame yang kayak separuh gitu 90 derajat, 180 derajat Yang bikin kayak aesthetically pleasing Karena ada dua color scheme Tetapi itu memakan waktu Dan you know Kayak setengah jam bikin Dari dingklik Kalian tau dingklik, terus ada buku Thermodinamical gue, terus ada kayak tempat Tisu Itu membuat Waktu membuat video terasa lama Meskipun ini juga bikin setupnya agak lama Tapi kan untuk penyesuaian aja sih Iterasi pertama Gue udah lama gak bikin video Dan mencoba untuk Mereview beberapa album hip hop Yang menurut gue layak untuk Orang-orang yang tau Ataupun sekedar request dari temen-temen gue Langsung aja kita Ke album yang pertama Amirvan Immanuel Salah satu EP yang cukup mengejutkan Di video review-review Brofhankton sebelumnya Gue sempet ngangkat dikit Soal skandal Amirvan Dan bagaimana boyband Ini jadi jauh berbeda Tanpa kehadiran Pria asal San Marcos I guess Di pertengahan September Amir memecah kesunyian Dengan EP berjudul Immanuel Proyek 6 lagu ini Dimulai dengan title track Yang minimalis Dan bener-bener Minimalis Karena cuma menggunakan 808 Sama kick drum Dan dia Nganggep itu beat I don't know Tapi ironisnya Yang bener-bener Memorable Instrumentnya cuma itu Sama beberapa lagu lain Gue gak inget Berarti gak memorable dong Enggak Emang enggak Untuk isi rapnya sendiri Amir banyak nyatain Kekecewaannya Sama Kevin Dan kawan-kawan Banyak banget usaha Untuk mencoba Marah Dan melepas Flow Brockhampton Di lagu-lagu agresif Kayak Tapi sekali lagi Pigbear beats Dude Seriously like Gue gak tau ya Tahun 2019 ini Adalah tahun Yang cukup labil Baik buat gue Maupun buat ranah musik Elektronik Alternatif Vaporwave Sama pastis 80-annya Kayak CD-pop Future Funk Masih memiliki Tempat tersendiri Di ranah mainstream Tetapi Sisi internet Bagian underground Udah memiliki Idola baru Yang bernama Deconstructed Club 100GX Sama Charlie XCX Udah membuktikan Kalau ada pasar Untuk musik Bernuansa Metallic Dan chaotic Di tengah era Post-kapitalisme Ini Betul Dan New Sylvain Sendiri Kembali membuktikan Hal itu Dengan merilis album Yang berjudul Moss Avenue Dia sendiri adalah Musisi asal Moskow Rusia Dan di album ini Kelihatan banget Kalau dia emang Punya influence Musik-musik Eropa Timur Yang elektronik Kayak hard bass Maupun trance Meskipun begitu Gue ngerasa Lagu pop Yang notabene Jarang banget hadir Di album ini Terus ada juga Satu lagu yang Medip scream Or rap Cukup asik Dengerinya Tapi dia teriak Judulnya adalah Ini Sayangnya Album ini Memiliki Playability Yang kurang Karena lagu-lagunya Banyak yang Hit and miss Cuma sedikit Yang bisa diulang Sisanya itu Kebanyakan adalah Upaya eksperimental Yang sulit Untuk dimengerti Buat saat ini Tetapi Satu hal yang Gue yakinin Gue percaya Kalau warna musik Kayak gini Bakal muncul Lebih banyak Di tahun-tahun Mendatang Layaknya Musisi Favorit Gue belakangan Ini Mix matches Gue temuin Dari playlist Discover Weekly Spotify Mix matches Mix matches Sendiri adalah Producer Slash Artist Yang tergabung Dalam kolektif Nila World Dan di But I Hope You're Doing Well Dia nyampein Satu karya Alternatif R&B Yang gue Belum pernah temuin Sebelumnya Penggunaan scene Mengelangkolis Disertai Subbass dan drum Yang agresif Memang bukan Hal baru Di dalam dunia hip hop Tetapi Vokal mix matches Disini Adalah salah satu Hal yang Bener-bener Asik di telinga Melodi yang Inventive Dan juga Sedikit seksi Membentuk Suasana sedih Dan juga Nyaman Ada rasa Kruman aja Ketika lu dengerin Lagu kayak Beyond Dengan Melodi Pianonya Di awal Atau mungkin Wanting Dengan sample Acara jadul Yang langsung Disambut dengan Vokal mix matches Yang ngalun Meski dia juga Rilis album Tahun ini Yang berjudul Late Gue lebih Prefer EP yang satu ini Karena I don't know Lebih Solid Dan Concise Secara Eksekusi Dan berhasil Bikin gue Bapak Terus-terusan Feed of Clay Diumumin Beberapa jam Sebelum dirilis Sama Earl Dan gue Bingung Mesti bilang ini Kejutan Yang Pleasing Atau Bia aja Some rap songs Yang muncul Di Desember Tahun lalu Aja Udah memastikan Kalo Earl Emang Lebih nyaman Ngerap Di beat-beat Lo-fi Yang Lo-fi banget Bukan dari Lo-fi Ngecil Kau Buktinya Kayak Di lagu East Di EP ini Ada loop Lagu Bernuansa Timur Tengah Yang kayak Bukan absurd sih Lebih ke I don't know Just Aneh banget Menghipnotis Dan mungkin Bikin risih Bagi beberapa Tetapi Kalo emang Udah didengarin Bulang-ulang Udah ada Stockholm Syndrome Tersendiri Kesan pertama Gue buat EP ini Secara keseluruhan Lucu Karena Vokalnya Beneran Tenggelam Kayak Di antara Instrument Hancurnya Hancurnya Tetapi Setelah berkali-kali Dengar Sambil baca Liriknya di Genius Gue bisa Memahami Apa sih Daya tarik Dari Feed of Clay Ini Menurut gue Kata-kata yang Keluar dari Earl Berasa Blur Gak pernah Kelihatan Build up Atau Punchline-nya Sama sekali Dan gue Pingin banget Bisa ngerti Stream of Consciousness-nya Earl Dan gue Pingin Bisa punya Stream of Consciousness Stream of Consciousness-nya Earl Stream of Consciousness Man Di antara Ketiga Rapper Drain Gang Gue selalu menaruh Taiboy Digital Di urutan ke bawah Entah Ada perasaan Kalo Flow-nya dia tuh Mirip-mirip banget Sama Blade Sama Echo Sehingga gue Nggak ngerasa Dia sebagai Insan yang cukup Kreatif Namun Trash Island yang dirilis Bulan September Lalu Memberikan Sedikit Penyesuaian Pada Taiboy Gun Meskipun Secara ini Dirilis Dalam nama Drain Gang Tetapi Kelihatan banget Kalo Taiboy Digital Adalah Sorotan utama Di album ini Emang penyesuaian Untuk apa sih? Penyesuaian untuk Legendary Member Tentunya Beda sama Beat-beatnya Blade Yang terkesan Rame Dan banyak banget Ambience-nya Di Legendary Member Ini justru Banyak loop-loop Yang minimalis Dan sedikit Bernuansa Glitchy Loop-loop ini Gue yakin Susah banget Buat direka ulang Karena Banyak Menggunakan efek Sampai berlapis-lapis Hingga Akhirnya Jadi beat yang keren Kayak di lagu Cantel Atau Bentley Maupun Lip Service Kiss Me Through The Scope Punya vokal Taiboy Yang ditarik Panjang banget Sampai menghasilkan Suatu Warna suara Yang buat Beatnya penuh I Don't Give A Fuck Punya intro terbaik Dari Member Dengeng Manapun Dan KitKat Dia tampil terburu-buru Dengan instrumen Steel Yang bertempo cepat Sama sound efek Yang cukup Centil Untuk segi lirik Bergadashio-nya Taiboy Digital Mungkin membuat Sebagian orang Merasa risih Tetapi At this point Gue udah Merasa terbiasa Karena emang I Don't Know Banyak rapper-rapper Yang lebih Tolol Yang lebih Nyombongin hal-hal Gak penting Ketimbang Rapper-rapper Drawing Gang Karena gue tau Mereka intensenya Sedikit ironic Meskipun ada seriusnya sedikit Feature yang paling menonjol Di album ini adalah Title track sendiri Dimana Keempat Sahabat Swedia Taiboy Blade Echo Dan Yang Lin Mereka akhirnya bersatu Dalam satu track Bisa bayangin gak sih Mereka udah buat lagu Dari tahun 2012 Tapi mereka baru Collab sekarang Dalam satu lagu Dan lagu ini Gak biasa Biasa aja Ini adalah salah satu penutup Dari album Yang gue rasa Perlihatkan Prospek yang bagus Buat Taiboy Dan kawan-kawan Kedepannya Karena Ada di komen youtube Dia bilang Lagu ini tuh kayak Lagu Kredits gitu Dan gue setuju sih Ini adalah lagu penutup Yang bagus Untuk chapter selanjutnya Dari Drain Gang Dan kawan-kawan Dan hopefully Buat gue sendiri Karena I don't know Siapa sih yang gak Pengen punya temen-temen Kayak Anak Drain Gang Anak Blackhampton Gitu They seem Having fun Each other And It's just fun to see that Especially for a loner Like me Oh Udah kelar ya Oke Udah kelar Jadi Ya itu Kelima album hip-hop Yang gue review Buat sekarang Ya sorry Buat lampunya Warnanya kore Nanti gue beli yang warna putih Karena ini gue keliatan glowing banget Kayak Labu Padahal Halloween udah lewat kan Dan kalau kalian anggap Video ini keren Bawaan gue lebih luas Dari sebelumnya Lu bisa banget Buat Klik subscribe Klik like Ataupun Rekomendasiin video ini Ke temen-temen Penggemar musik yang lainnya Karena Gue butuh exposure Dan Ya seperti yang Goodrich bilang Exposure lebih bagus Daripada Recognition But anyway Untuk kali ini Gue pengen Sign out Gue gak yakin Bikin video lagi Karena skripsi Tapi gue yakin Bakal bikin video lagi Karena fuck skripsi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax